Halo Kathleen Halo Siswa SMK Bakti Karya Palinggi Yang sebentar lagi mau lulus Sebelum kita Ngebahas hal jauh Ini kan sebentar lagi kamu lulus Kita flashback grade Kenapa pilih SMK Bakti Karya? Gak nanti uangnya Kok berat sih padahal kan begini Ketanian yang sederhana Kan kamu datang disini sudah sekolah lama ya Harusnya kamu tau dong jawabannya Hanlaf tuh pengennya Sekolah di Jawa Barat Pengennya sekolah di Jawa Barat? Pengennya di Bandung kan awal pertahuannya Tapi bukan Bandung Karena mikirnya Jawa Barat itu Cuma Bandung? Iya Sama Gak ada lagi jawaban lain selain itu? Gak ada Cerita awalnya dong gimana tuh Bisa sekolah disini Atau bisa tau sekolah ini tuh gimana Awalnya tuh Kalau dari sekolah kita tuh ada program beasiswa Nah kita tuh daftar Tapi kita gak milih tempatnya gimana Tapi dipilihkan dari sekolahnya Nah kemarin tuh dipilihkan ada tiga sekolah Dari Sulawesi Terus di Jawa Tengah di Jogja Terus di SMK Bakti Karya Parigi Di Bandung katanya Oh di Bandung Jadi SMK Bakti Karya ini di Bandung Iya Jadi kayak waktu itu Wah aku punya wishlist nih Pengen ke Bandung Ke Bandung aja Jawa SMK aja katanya Bakti Karya Kamu yakin? Kamu emang gak ngecek dulu di Instagram Atau di Youtube Sekolah ini mana? Masalahnya pas udah di PDK itu Udah mentok Jawa Barat Terus pas udah diterima Baru ngecek Tapi gak ada rasa install sama sekali sih Kalau tentang sekolahnya Oh gak ada installnya ya? Gak ada Oke oke Jadi misalnya pas pendaftaran itu emang sudah ditentukan sama pihak sekolah Iya yang kayak si anak ini bedrocknya di sekolah ini Oh bukan kalian yang mau berarti? Bukan Kalau kirain itu kalian yang ditentuin langsung gitu loh Enggak 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 ya? Jadi emang sudah ditentuin oleh pihak sekolah dan emang eh kamu nya kesini berarti? Iya Suka dukanya selama sekolah disini tuh gimana? Oh sukanya tuh paling suka tuh karena punya temen Iya temen Iya temen Temen kayak pero sih Oh pero Emang yang lain gak temenah? Temen tapi kak Kalau sama pero tuh apa yang kita rasain tuh bisa ngeritain Oh jadi temen curhat lah ya? Iya benar Yang lain gak ada selain pero Ada 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 Siapa tuh? Robi Oh Robi Ya Robi juga sih Ambil mirip kayak pero tapi lebih sering cerita tuh sama pero Gak ngerobi Tapi Kalau interaksi sama temen-temen yang lain gimana? Lancar-lancar aja Lancar Terus gimana tuh? Ketika awal datang kesini terus punya temen yang beda-beda tuh gimana rasanya? Kan apalagi Ada yang dari Papua Ada yang dari Sumatera Ada yang dari ya banyak lah ya Awal pertama datang Itu sih biasa aja menurut aku Soalnya di Malaysia juga Aku punya temen orang Sumatera Sulawesi Entet Cuma bedanya yang Papua doang Oh iya Papua Tapi gimana? Presiden-presiden pertama ngiat orang Papua? Kaget atau gimana gitu? Kaget sih Pertama Lihat Regina tuh lucu Regina sama Ernie tuh baik banget Tapi kalau ngiat Ernie tuh kayak Aduh tuhan Ini siapa kataku Serem banget mukanya Ini gak senyum ya? Berarti orang Papua enggak sejahat Tiap orang-orang menggambarkan pada umumnya ya Gitu enggak lucu Jadi orang Papua itu lucu-lucu Iya Enggak artinya di tanah ya Enik gitu loh Nah terus Pas Udah 3 tahun lah ya Sudah Itu gimana tuh? Pas Ngerasain Apa Ada kegiatan-kegiatan di sekolah Itu gimana rasanya tuh? Sebenernya Kadang-kadang seneng kadangnya kesel Kadang-kadang kesenang kadang-kadang kesel Iya Senangnya tuh gimana tuh? Kalau senang itu kayak Akhirnya ada lomba Bosen Ya sama Kalau gak ada lomba ya Kalau keselnya tuh kadang Teman-teman kalau diajak tuh gak mau Kadang-kadang Kadang kalo dia bilang Ada kelas meeting ini ayo dong Ikut dong kita lomba Kadang Cuma aja Cuma aja gak mau Gak mau gak mau Pokoknya Pasti ada yang gak mau gak mau Aku juga salah satu gigit Tapi pas Kalau festival gitu tuh kan Pasti menyenangkan lah ya Iya sangat sih Itu perasaan Mas awal-awal ikut festival Kedua, ketiga, tiga kali kan Kamu ikut festival ya Dua-dua Dua kali Ya kan? Pertamanya aku dimasih di Malaysia Oh iya 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 COVID-COVID Angkatan COVID ya Angkatan COVID ya Kalau misalnya Pertama kali ikut festival tuh rasanya Sampur anuk sih Sampai seneng sendiri Sampur-sampur anuk bukan Tapi bahagia lah ya Oh iya iya Karena Dari kita pas masak tuh Solid banget sih Apalagi pas Sulawesi tuh Cowok-cowoknya pada Sakit semua Jadi angkernya tuh Cuma cewek gitu Tapi ya Tetap kita Puji Tuhan Makanannya laris Kan festival tuh Temanya keberagama Indonesia Tapi kan kamu orang Malaysia Enggak dong Kira kamu orang Malaysia Kan datangnya dari Malaysia Iya emang Kan datang dari Dari Malaysia Tapi seluruh orang Indonesia Sekolah itu tuh Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Oh jadi disana ada Sekolah Indonesia Iya Di luar negeri tuh Ada sekolah Indonesia Tapi yang paling terbesar itu Yang di tempatku Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Yang di Malaysia Khususnya Yang di Kota Kinabalu Benar Itu kira-kira berapa jumlah siswanya Itu kira-kira berapa jumlah siswanya 8-1000 Sampai seribun Tergantung ya Soalnya disana tuh Dari TK sampai SMA Oh jadi disana anak-anak TKI Betul Jadi disekolahin Di sekolah khusus Indonesia Iya Tapi enggak Semua orang bisa masuk ke situ Betul Oh jadi misalnya ada Saya ini kesana Punya anak Misal ya Punya anak Terus Anak saya mau sekolah disitu Bisa Tergantung kalo dia lolos atau enggak Oh jadi ada seleksinya lagi Iya Saingannya tuh bukan Anaknya hakan doang Banyak loh disana Biasanya orang Indonesia Kan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu pusat Ada lagi cabang-cabangnya Cabang-cabangnya tuh Seperti sel si Seperti Sekolahnya si Jimmy Tapi itu pusat Eh eh bukan bukan pusat Waktu dia cabang Pusatnya di sekolahku Jadi mereka mau masuk sekolahku Ya harus daftar Dan ikut Apa namanya Sesu lagi Fleksi Tapi kalo misalnya Enggak keterima Yang di pusat sama yang di cabang Itu gimana Entah sekolah dong anaknya Ya biasanya harus tergantung orang tuanya lagi Bisa menyekelahi dina ke Indonesia Atau juga memujuk Apa sih namanya sekolah disana Biasanya kalo misalnya anaknya Yang gak diterima di sekolah ini Mereka tuh Dekatin keluar sekolah lain Kayak hebat Ini tips-tips hebat Tapi Misalnya nih Kalo misalnya gak diterima kan Tapi bisa gak sekolah di sekolah yang Malaysia punya Enggak bisa Kalo bisa itu pindah ke warga negaraan Oh jadi Ibarat kata Kalo di Indonesia itu KTP Kalo di Malaysia itu IC Oh oke 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 Berarti Berarti asal di Indonesia Pasti dong Punya pasport deh Pake pasport Bukan pake IC Banyak pake IC Udah gak bisa kesini Berarti Berarti orang Indonesia sejati kamu ya Iya Cuma lahirnya di Indonesia Oh lahir besar kamu di Malaysia Iya Terus Pas masuk SMA baru ke Indonesia Mau nyembang ke Indonesia berarti? Enggak Enggak aja Enggak ada nyembang-nyembangnya Hahaha Apa emang kangen sama Indonesia atau gimana? Ya karena tadi tuh Wis-wisnya juga Ada yang kadang pengen kadang gak Salah satunya tuh Ada pengen Tapi gak bisa jauh sama bapak gitu Pasti gak bisa Jauh sama bapak tuh bisa Karena sama bapak tuh gak bisa Oh jadi kamu tuh Anak yang paling deket sama bapak gitu ya? Saya mah jauh dari sumbapak gitu Sekarangnya masih murah Oh Ternyata Ternyata sama bapak aja sih Oh iya Karena waktu SD juga Ini Udah mau dipindahin ke Indonesia Lalu diterangnya Karena di warisnya saya udah ujian ke nasional Jadi dipindahin ke waris yang lagi Oh Tapi Kan kamu pernah pulang kota raja? Kamu di Sulawesi ya? Iya Pernah pulang kota raja? Pernah Pernah Umur berapa tuh kira-kira? Eh Terus Berapa ya? SD kelas 6 SD kelas 6 Iya 12 tahun nih 12 tahun 12 tahun Oh tapi kamu masih punya keluarga disana? Tinggal bapak sih Oh Eh sama anti-anti Oh anti-anti Tante-tante lah ya Iya tante-tante waktunya Tidak bapak itu kan anti-anti Malaysia ya Anti-anti Jadi kamu udah berapa kali pulang ke sana? Dua atau tidak ya? Dua 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 Tiga Tante 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 Apa ya? Dua takut tuh biasa aja sih sebenernya Biasa aja Iya Tante 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 Kita bantu mereka Sekali kita bantu tuh mereka ingat banget Biarpun dia lupa nama kita Tapi kalo lihat muka kita terus Ih sini ngil bantuin ibu ya Jadi kayak Iya Jadi ada hal baru lah ya Yang didapatkan dari lingkungan masyarakat ini ya Iya bapak Apa sih? Nanam kacang Oh jadi nyobain tuh nanam kacang gitu ya? Iya Panen kacang ya berarti Udah Udah berarti udah ngerasain yang namanya Berkebun Panen pandi Nanam pandi Gitu ya Nanam pandi bahasa Tante Apa? Apa bahasa Tante Tante Oh iya Tante 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 Gitu lah Apa tuh? Singkatannya apa Tante? Tentang Tanam mundur Oh Aku pernah dengar tapi aku kayak Nggak Sampai nggak bisa tau aja gitu Oh Biasa aja Kamu kan secara Pas sekolah di sana Lagi kelas ekologi Terus ke sawah Nanam di Apa? Sawahnya bapak itu kan Nanamnya mundur kan? Iya sih Pernah kan nanam kan? Nah mundur kan Namanya tandur Tandur Masa saya harus ngajarin kamu Masa Dapat hilmu baru guys Hilmu baru ya Tapi udah pernah dengar kan Tandur Pernah mana